Mr. Hammond, I think we're back at business. Karena video tersebut sudah tembus 10.000 like sesuai janji, kali ini El Prana akan menunjukkan 10 video penampakan dinosaurus yang pernah terekam oleh kamera. Aku beneran gak nyangka dong kalau ada banyak sekali hewan perubakala yang pernah nampak di jaman modern seperti ini. Jadi penasaran deh dari seluruh dinosaurus yang ada, please komen dong di bawah apa nama spesies dinosaurus yang paling kamu sukai. Kalau El Prana nih suka banget sama T-Rex karena dia sangat besar dan ganas. Para dinosaurus-dinosaurus ini merupakan makhluk raksasa perubakala yang hidup di bumi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia menguasai dunia, dinosaurus terlebih dahulu menjadi populasi terbanyak yang memenuhi bumi. Namun karena beberapa hal seperti bencana alam serta hujan meteor menyebabkan para dinosaurus ini terbunuh dan menjadi punah. Tapi walaupun dipercaya sudah punah, masih ada banyak sekali pihak-pihak di seluruh dunia yang bersaksi pernah bertemu secara langsung dengan dinosaurus tersebut. Bahkan beberapa di antaranya sampai terekam oleh kamera. Kita akan coba tonton videonya satu persatu ya. Yang pertama, pada tahun 2018 ada seorang petani di daerah Amerika Timur sedang berkeliling di perkebunannya. Lalu dia sadar kalau ada hewan yang berlari memasuki rumputan kabun. Orang ini langsung kaget dan zoom tepat di area rumput itu. Namun dia tidak melihat apapun. Untungnya udah direkam nih. Pas dilambatin, kelihatan kan ternyata ada sosok hewan yang mirip kadal besar berlari bersembunyi ke dalam rumputan. Kalau dilihat-lihat sih mirip banget dengan raptor. Salah satu dinosaurus bertubuh kecil namun sangat pintar dan ganas. Video kedua, ada penampakan t-rex. Pada bulan Juli tahun 2017 silam, sekelompok remaja Afrika terlihat sedang merekam video selfie sambil menunjukkan ada seekor makhluk di kejauhan lokasi tersebut. Jika kita zoom nih, kelihatan jelas banget kalau itu adalah t-rex dinosaurus favoritnya El Prana. Gila, keren banget sih. Kok bisa ada t-rex di Afrika dan anak-anak remaja itu nampak santuy mengabadikan momen tersebut? Ada dua kemungkinan. Pertama, itu memang dinosaurus asli yang secara tidak sengaja ditemukan oleh kelompok remaja ini lalu diabadikan. Atau kedua, itu merupakan robot dinosaurus yang sedang melakukan testing sebelum dipertontonkan ke publik. Kalau kamu lebih percaya yang mana nih teman-teman? Yang ketiga, ada Tyrannosaurus. Merupakan salah satu dinosaurus terbesar yang menjadi saingan dari T-rex. Pada tahun 2017 di Amerika, seorang panteolog bernama David Haynes mencoba untuk meletakkan kamera night vision di sebuah lokasi hutan kota negara tersebut. Saat dicek di pagi harinya, dia sangat terkejut setelah melihat rekaman semalam muncul sosok dinosaurus besar melewati hutan itu. Setelah dilihat-lihat, itu adalah Tyrannosaurus. Nggak sampai di situ aja, di lain hari ada juga rekaman raptor yang berlarian di dalam hutan. Tuh, kelihatan kan? Wah, El Pranat jadi ragu nih. Jangan-jangan dinosaurus tuh beneran belum punah seluruhnya lagi. Video keempat, di sebuah hutan yang berlokasi di Kanada, seorang peneliti dari Universitas Toronto melakukan riset ekologi di hutan tersebut. Biasanya kan di hutan ada tuh semacam reruntuhan gua-gua kecil yang terbentuk secara alami. Nah, pas profesor ini merekam ke arah gua tersebut, tiba-tiba muncul sepintas sosok dinosaurus kecil yang masuk ke dalam gua. Ya ampun, itu apaan? Saat diperlambat, terlihat jelas kalau sosok hewan tersebut merupakan raptor yang sudah punah ratusan juta tahun lalu. Tapi kok bisa muncul ya di dalam hutan? Menurut kamu ini video asli atau hanya editan saja? Komen ya di bawah. Lalu penampakan kelima, merupakan dinosaurus terbang dengan ukuran yang sangat besar. Dia adalah Steosaurus yang sempat terlihat di langit negeri tirai bambu. Saat itu, warga Tiongkok dihebohkan dengan burung yang terbang di atas awan. Dilihat-lihat nih, ukurannya sangat gak masuk akal dan rekaman tersebut mendadak viral di seluruh dunia. Banyak yang percaya kalau itu adalah Steosaurus yang hidup kembali. Mereka belum punah. Jadi ingat dong dengan penampakan monster Rodan di dunia nyata. El Prana pernah bahas tentang monster Rodan di video penampakan monster Godzilla yang ini. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Terus video ke-6. Sekitar tahun 1950-an, ada seorang ahli biologi yang melakukan syuting alam liar di sebuah savana Afrika Barat. Masih hitam putih nih rekamannya. Tapi terlihat jelas peneliti ini sukses merekam sosok yang sepintas mirip banget dengan dinosaurus. Dari apa yang aku selidiki, itu merupakan spesies komsognatus. Banyak yang percaya video itu asli dan bukan editan hingga membuat banyak sekali pemburu mencari tahu sosok dinosaurus tersebut di Afrika. Tapi beberapa juga berspekulasi. Bisa jadi, itu adalah sosok burung untah yang sedang berlari. Kalau menurut kamu gimana teman-teman? Kalau El Prana sih yakin banget kalau itu dinosaurus asli. Keren banget ya. Penampakan ke-7. Ini sempat viral beberapa tahun yang lalu. Di Britania Raya kan banyak tuh kebun raya yang dilindungi. Orang-orang dapat berkunjung untuk menikmati keindahan alam di hutan tersebut. Eh, tiba-tiba para pengunjung ini harus memberhentikan mobilnya sementara. Karena ada kumpulan sosok hewan yang sedang menyeberang jalan. Kalau dilihat-lihat nih, wujudnya mirip banget kan seperti dinosaurus. Lehernya panjang, tapi ukurannya masih kecil. Mirip dengan beratiosaurus tapi versi anak-anak. Ya ampun, lucu banget ya. Kalau kamu bisa memelihara anak dinosaurus, kira-kira kamu akan beri nama siapa nih? Komen ya di bawah. Jadi ingat kalau selain dinosaurus tuh ada banyak hewan-hewan perbakala yang hidup di dalam lautan bumi? Kalau like video ini tembus 10.000 likes, El Prana janji akan menunjukkan penampakan monster laut yang pernah terekam kamera. Kalau kamu setuju, pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Video ke delapan, di sebuah pemukiman elit Palm Coast yang terletak di Florida, Amerika, ada sebuah berita mengejutkan dari seorang wanita penduduk asli kota itu. Dia mengklaim kalau di belakang rumahnya ada sosok makhluk yang berlarian mirip seperti anak dari dinosaurus. Tuh, kelihatan kan? Memang sih wujudnya kayak mirip-mirip gitu dengan dinosaurus semenjak rekaman CCTV ini viral di internet. Banyak sekali warga berdatangan mencoba untuk mencari keberadaan makhluk tersebut. Tapi hingga sekarang masih menjadi sebuah misteri. Kemudian penampakan kesembilan, di sebuah hutan yang terletak di Britania Raya, ada seorang pemburu yang tidak sengaja merekam sosok monster raksasa mengerikan sedang memangsa-mangsanya. Ini kamera naik vision jadi tidak begitu terlihat jelas ya. Terlihat makhluk itu dengan ganasnya mencabi-cabi hewan buruan. Kalau dilihat-lihat, mirip banget seperti T-Rex. Astaga, merinding banget. Beruntung pemburu itu tidak dikejar dan dijadikan santapan dinosaurus tersebut. Duh, El Prana jadi takut deh untuk masuk ke hutan malam-malam gitu. Dan video terakhir. Ini video yang menurutku terlihat paling realistis. Di sebuah rumah yang tidak diketahui lokasinya, ada pemuda yang curiga dengan suara berisi dari halaman belakang. Saat dicek, astaga, ada dinosaurus yang sedang mencabi-cabi kucing tak berdosa. Tuh, kelihatan nggak? Agak gelap sih. Duh, kasihan banget kucingnya. Lalu di pagar belakang juga nampak sosok dinosaurus yang sangat terlihat jelas. Waduh, semoga saja orang ini nggak diterkam hidup-hidup ya sama dinosaurus itu. Pasti ngeri banget tuh suasananya. Yah, inilah 10 video penampakan dinosaurus yang ada di dunia nyata. Gimana nih menurut kamu? Dari 10 video tersebut, mana yang asli dan mana yang editan? Coba kamu komen di bawah ya. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.lperana.gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!